Yeay, gue Roblox, aku Tokaboka sama Roblox Gak punya game Yang gak punya, game langsung emang batu guys Terlalu toxic guys, aduh tolong Tolong sadar diri, ada langsung tertampar ya Lita guys Gara-gara si komo lewat Aku baru dengar sekalipun langsung hafal ya kan Oke teman-teman, selamat datang lagi di Lita Lita Channel Dan ya, aku mau ngucapin dulu guys Banyak-banyak terima kasih buat kalian yang sudah doain aku Supaya aku cepet sembuh dari luka koreng aku guys Alhamdulillah doa kalian tuh terwujud ya kan Karena apa? Karena aku udah sembuh guys Cuma kayak ada bekas sedikit aja Putih-putih, bekas koreng Tapi gak apa-apa, yang penting kita udah gak sakit lagi Dan bisa ngomong guys, ya itu intinya coy Oke guys, jadi hari ini kita akan rencananya itu Membuat reaksi tiktok sakura lagi Karena udah lama aku gak bikin reaksinya Dan kita akan lihat tren apa yang lagi viral Akhir-akhir ini di tiktok sakura guys So ya langsung aja, kalau kayak gitu kita masuk ke dalam videonya Let's go Lita Lito Yeay Oke siapa? Tim Roblox guys Siapa tim Zepeto? Siapa tim Angela? Siapa tim Sakura? Jelas, aku guys tim Sakura men Kiri, gue emang Roblox ya Roblox aja kak Coba bisa mabar loh Yeay Gue Roblox Aku tokaboka sama Roblox Gak punya game Yang gak punya game langsung emak batu guys ya Tapi by the way guys Disini tuh kita bukannya mau bersaing Antara game ini Atau Kop game ini gitu ya kan Karena kita tau guys Sakura dan Roblox itu Rata-rata playernya pun Sama ya kan Ya gak sih? Player Sakura pasti pernah main Roblox Dan player Roblox itu pasti Pernah Main Sakura guys Jadi Jangan pernah banding-bandingin Karena apa? Karena kalian dua-duanya main men Kalian dua-duanya main Kalian tetep aja menikmati Dan sama aja kalian tuh tetep player Dari kedua game itu Karena kalian pernah jadi member Game itu guys Oke? Jadi jangan pernah dibanding-bandingin Kalau bisa berteman ini ya kan Kayak Ashiva Roblox sama Sakura dong Ya kan? Gitu guys Ini baru ya kan? Ideal ya kan? Kok kayak Kenal ini guys? Ini bentuknya kayak Tenda-tenda kondangan Indonesia ya kan? Nampilnya diganggang Lah Kok bahasanya Thailand guys? Emang iya di Thailand juga begini guys? Ngambil gang orang gitu ya kan? Lah iya guys Ini Thailand men Oke ada yang Melukis Melukis apa dia guys? Keren banget ya animasinya ya Semulus itu men Akhirnya Akhirnya Wow Beneran ini Ini beneran Gila Ini mah bukan Sakura lagi guys Ini layar lebar men Ini film guys Keren banget Gila Gak ada obat editan siapa ini Sumpah Relicers Oh dari Relicers guys Apa isi TikToknya dia guys? Oh Ini Ini Kok kayak mengingatkan aku Apa nih? Second Akun Aiden Underscore Kenan Tapi Disininya L L Kok kayak ini guys? LLnya yang Rel underscore Gun guys? Apakah ini Akun keduanya Rel underscore Gun guys? Yang pernah kita bahas Tentang TikToker yang lagi Aduh mekanik editing Bersama Dirga RVNDR Kalau gak salah guys Nah Apakah bener guys? Ini akun keduanya Oke kita lihat ya Oke Bener nih Rel gun nih Oh iya nih Oh iya guys Nah Tulisannya L1 Kalau tadi tuh L2 guys Berarti bener Kalau ini adalah Akun pertama Dan yang tadi itu adalah Akun keduanya Guys First akun Dirga Underscore Gizi Terus dirganya kemana guys? Oke Kita coba cari dirga ya Dirga itu kan rivalnya Setau aku ya Dirga Dirga RVNDR Kalau gak salah Itu guys Namanya ya Ini Dirga VNDR Gak mungkin ini sih Kayaknya bukan guys Oh bukan kan Bukan Dirganya Siapa guys? Oh ini Bukan juga men Lah Terus Akun dirga RVNDR itu kemana? Apakah dia hilang guys? Apakah dia menyerah Karena saingannya terlalu berat ya kan? Apakah dia menyerah Dengan L guys? Yang udah bertahan lama Gitu ya kan? Coba kita lihat Akunnya yang kedua Tadi guys ya Apakah postingannya itu Sama dengan Akun yang dimiliki dirga dulu? Karena aku curiganya Jangan-jangan Akun dirga RVNDR itu Sebenernya Sebenernya Adalah Satu akun Sama L underscore gun Guys Yang sekarang diganti Dengan nama Relicurs Alias L nya Yang kedua Ya kan? Guys Disini aku gak nemu Apa-apa Cuma Disini itu Kelihatannya Dirga itu adalah Karakter virtualnya Dari buatan L Gitu guys ya Tapi aku curiga Kalau dirga RVNDR itu Kayaknya udah diganti Nama menjadi Relicurs Ini guys ya Ya kayaknya Seperti itu sih guys Menurut aku ya kan Karena Ini Karena tiba-tiba Kayak hilang Dan tiba-tiba Si L itu tuh Jadi bikin Dua akun guys Oke berarti Selama ini Dirga RVNDR itu Emang gak ada guys ya Melainkan Dirga itu adalah Kartu virtual Tapi bukan orang asli Yang pemilik akun asli Oke Oke lah Gitu aja guys ya Bisa banget dah abangnya Mau beli saya Iya Tapi saya Bukan produk yang bisa dibeli Gapapa Gombal lubang Apa itu Terlalu toxic guys Aduh Tolong 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 sadar diri Ada langsung tertampar Realita Cewek Eh Dia kan cowok Kok suaranya kayak cewek Bisa kenalan deh Uh Cowok cewek Disukup pengen telur Ngomong Gomah Langsung main telur Dia wah Gawat dia Cukup kayak ini Enggak deh Aku salah panggil Manggilkan itunya Kawan itu Enggak bang Cuman aku yang berdiri Disini Cukup pengen tuh Telur Ngomong Kayak mana bentuknya Ada gak jerawat Enggak deh Itunya Kawan itu Yang di belakang Mau Masa gak kau tengok Ini lho bang Eh Kumpu-kumpu sana Ayo 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 Enggak deh Mak Gila kah Lebih ini Kayaknya kerboli Ya Ini pasti Lagu Perpisahan Anak SD Ataupun Anak TK Ya Pokoknya Itulah Geisha Karena Sebentar lagi Setau aku Ini Sebelum bulan puasa Mereka yang Kelas 6 SD Tahun ini Itu tuh bakal Perpisahan Guys Kalau gak salah Siapa disini Yang tahun ini Lulus SD Kelas 6 Dan akan Melanjut ke SMP Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku Sabar Ntar Pasti Allah Akan memberikan Jalan yang benar Percayalah Gimana guys Kita sebagai anak Itu emang susah Mengatur orang dewasa Apalagi orang tua Kita sendiri Jadi Kalau kalian Yang mungkin Lagi ada masalah Di keluarganya Dan kalian punya Kelu ke saya Yang gak bisa disampaikan Dengan kata-kata Kalian Dan kalian juga Tidak punya keberanian Kalian Tolong Setel lagu ini Di depan Di depan Orang tua kalian Supaya orang tua Kalian Ngerti Kalau anaknya Itu juga bisa sedih Anaknya itu Bisa jadi korban Karena perbuatan Orang tuanya Jadi Tolong Di save Sound ini Dan Setel Keras-keras Di depan Orang tua kalian Bagi yang Bermasalah Kalau yang bermasalah Gak usah Ntar dikiranya Nyinggung Kok terlalu Barbar ini Ngapain ini Mama Anaknya Kenapa Anaknya Dibung Tuh Mak Kasian Woy Kasian Woy Sampai Udah Berdua Masih Di Ini Ya Masih Gak Setap Setap Mamanya Nih Jangan Jangan Mereka Serupan Guys Serupan Jin Iblis Lihat Adik Kamu Sudah Habisi Sekarang Bihang Kamu Dek Bangun Dek Apaan Lagi Tidur Juga Apa 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 Kebal Kebalan Senjata Apa Gimana Ceritanya Atau Mereka Lagi Lawak Sekeluarga Ya Kan Nggak Ngerti Sumpah Nggak Ngerti Aduh Sumpah Guys Sumpah Kalau Denger Lagu Ini Rasanya Hatu Jeduk Dan Rasanya Sangat Antusias Karena Sebenernya Mau Bulan Kuasa Dan Tahu Kan Apa Menjadi Indah Menjadi Menyenangkan Dia Pokoknya Sumpah Nih Tolong Lagu-lagu Kayak Gini Sering Sering FBP Ya Kan Karena Aku Rindu Men Rindu Bulan Ramadan Asing Si Komoh Polisi Jadi Bingung Orang Orang Ikut Bingung Oh Ini Ada Lagi Macut Gara Gara Sik Komoh Lewat Aku Baru Dengar Sekalipun Langsung Apal Setiap Ganti Warna Beda Musim Guys Tren Apa Lagi Ini Men Keren Banget Oke Ini Lagi Beda Lagi Guys Keren Banget Keren Banget Kuning Oke Oke Musim Gugur Gugur Merah Musim Apa Musim Kemarau Kali Hidup 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 Ungu Lebih Panjang Lebih Panjang Hitam Waduh Kenapa Yang hitam Terakhir Kenapa Harus Bawa Pisau Gitu Kenapa Ceweknya Harus Bawa Pisau Gah Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Apa Pisau Ini Guys Waduh Ada babang Ganteng Guys Bayangkan Kalian ketemu Babang Ini Tengah Malam Guys Apa Yang akan Kalian Lakukan Apakah Kalian Agan Aduh Cakep Banget Cakep Banget Guys Ini By the way Yuki ZXY Yang bikin Ya Guys Dan Aku tuh Sering Lihat Memang Di FYP Rambut Merah Ini Guys Sangking Sangkingnya Ini Videonya Bagus Bagus Sampai Aku Kira Kayaknya Ini Bisa Saingan Sama Real Underscore Gun Yang tadinya Kita Lihat Karena Video Mereka Itu Hampir Mirip Gimana Kalau Kita Jodohkan Aja Real Underscore Gun Dengan Yuki ZXY Aku Gak Sabar Bakal Membuat Mereka Collab Semoga Mereka Berdua Nonton Youtube Ini Dan Mereka Akan Melakukan Kolaborasi Yang Sangat Real Underscore Gun Dengan Karakternya Kinan Dan Juga Gizi Kalau Gak Salah Itu Oke Tolong Didengar Ini Buat Yuki Dan Juga Buat Real Oke Oke Teman-teman Mungkin Sampai Disini Aja Dulu Untuk Video Reaksi Kita Kali Ini Dan Terima Kasih Buat Kalian Sudah Menonton Dari Video Awal Sampai Video Akhir Ini Guys Dan Aku Ucapkan Sangat Terima Kasih Juga Buat Doa Kalian Yang Udah Doain Aku Supaya Luka Aku Cepet Sembuh Dan Beneran Cepet Sembuh Dan Semoga Aku Bisa Konten Lebih Lebih Pokoknya Itu Aja Dari Aku Terima Kasih Dan Nantikan Video Selanjutnya See you Next Time And Bye Bye Bye